Kebakaran hebat melanda RT2 Desa Tendah, Kecamatan Cerminan, Gedang, Kabupaten Sarolangun. Sedikitnya terdapat 11 rumah dan 1 masjid hangus terbakar. Petugas memadam kesulitan memadamkan api akibat mobil pemadam tidak dapat sampai di lokasi karena tidak ada akses jalan yang bisa ditempuh. Usai ibadah sholat maghrib sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, warga RT2 Desa Tendah, Kecamatan Cerminan, Gedang, dikagetkan dengan musibah kebakaran. Api yang begitu cepat membesar melahap sedikitnya 11 rumah yang terbuat dari papan dan 1 masjid. Warga setempat M. Badar yang merupakan korban salah satu rumah terbakar menjelaskan kebakaran terjadi setelah waktu sholat maghrib dan warga melakukan pemadaman awal dengan alat seadanya. Rumah ini bagian yang terbakar rumah kita ada di sini bang? Ada bang? Yang mana bang? Oh rumah gini. Jam 6, 7 lah. Jam 7, berarti sudah maghrib tadi bang ya? Maghrib, pas maghrib. Jadi pas api membesar tadi kita lagi ngapai bang? Itu baru sudah makan di rumah. Sudah makan di rumah? Api menyebar hingga melahap habis 11 bangunan rumah semi permanen dan satu rumah ibadah dikarenakan mobil pemadaman kebakaran tidak dapat menuju ke lokasi titik kebakaran. Akan tetapi karena lokasi kebakaran berada tepat di pinggir sungai, warga pun berusaha melakukan pemadaman dengan musim pompa milik petugas. Diakui Arsyad, Kadis Damkar proses evakuasi pemadaman api terkendala akses jalan masuk mobil yang tidak tersedia. Sehingga proses pemadaman dilakukan setelah mesin apu milik damkar dipindahkan ke lokasi yang berada di pinggir sungai. Api pun berhasil dikuasai setelah 3 jam kemudian. Terus lihat dengan adanya lebih kurang 11 rumah, 11 satu masjid yang itu terbakar. Dan ini tidak dendilai daripada material yang akibat terbakar ini mungkin. Nah, diduga sementara. Diduga sementara ini akibat pendek. Korban jiwa ada apa dari ini Pak? Sementara waktu sementara untuk identifikasi kita belum ada terjadi korban jiwa. Dan Alhamdulillah memang diberharapkan tidak ada sampai terjadi korban jiwa di tengah mesrakan kita ini di desa Tengah. Itu kesunan cukup, 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 cukup lumayan. Karena untuk mobilisasi untuk kendaraan damkar tidak bisa langsung menyeberang KTKP. Di mana ini dibatasi oleh desa Tengah ini adalah di seberang. Dibatasi dengan jembatan transportasi jembatan gantung. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini akan tetapi kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara para korban kebakaran untuk sementara mengungsi ke rumah saudara terdekat. Selamat Riyadi, Cik TV, Laporkan.